Bakti Pendekar Binal Jilid 13 Segera terdengar suara orang membentak, Little Ajwi, kabarnya kau berniat memperbaiki kelakuanmu dan kembali ke jalan yang baik. Jika benar-benar ada niat demikian, lekaslah kau menyerahkan diri saja, akan ku jamin jiwamu dengan kehormatan pribadiku. Untuk sejenak Pek Hai Sim melenggong, gumamnya kemudian, aneh, dari mana orang-orang ini mendapat tahu bahwa kita berada di sini? Orang ini bermulut manis, tentu keng piat ho adanya, kata Sio Hai Ji. Ya, memang dia, kata Pek Hai Sim. Marilah kita menerjang keluar melalui arah ini, ajak Sio Hai Ji. Apa katamu? Menerjang keluar dengan arah yang dijaga orang yang berkepandaian paling kuat? Memang yakah sudah gila? Jangan khawatir, aku ada akal, ucap Sio Hai Ji dengan tersenyum. Sementara itu orang di luar itu sedang membentak pula, jika kalian tidak memberi jawaban, segera kami menerjang masuk. Padahal orang-orang sama juri terhadap capto Aoke Jin yang termasuhur itu, seketika tiada seorang pun yang berani menerjang ke dalam rumah yang gelap bulita ini. Mendadak Sio Hai Ji berbangkit sambil membentak, ini dia Lito Ajui, tunggulah kalian, berbareng ia angkat sebuah bangku terus dilemparkan keluar jendela sebelah barat. Nama Lito Ajui agaknya cukup menakutkan, begitu bangku melayang keluar, serentak di sebelah sana terjadi kegaduhan, beberapa senjata sekaligus menyerang dan semuanya mengenai bangku itu. Waktu Sio Hai Ji melompat keluar jendela kontan ia pun disambut oleh bacokan dua batang golok. Tapi sekali meraung, kaki kiri Sio Hai Ji melayang, salah satu golok itu segera tertendang mencelat. Menyusul mana Sio Hai Ji lantas melompat lewat di atas kepala orang kedua, sebelah kakinya menginjak ke bawah dan tepat mengenai orang itu, seketika orang itu patah leharnya. Gerakan kaki menendang dan mendepak Sio Hai Ji ini sebenarnya bukan ilmu silat yang tinggi, tapi setelah diubah sedikit olehnya, seketika dua jagoan kena dikalahkan. Matelumlah, kitab pusaka ilmu silat yang ditemukannya di bawah tanah bersama Kang Giok Lang Tempo hari itu berisi intisari berbagai aliran silat di dunia ini, setelah dia pelajari dan menyelami dengan baik selama dua tahun ini, setiap jurus gerakan yang sederhana bila dimainkannya sudah dapat diubah menjadi tipu serangan yang ajaib tanpa dikenal orang lain akan asal-usul ilmu silatnya ini. Begitulah maka terdengar seorang menjerit kaget, awas, orang sili ini benar-benar liai belum habis ucapannya, pelak, menyusul lantas terdengar seorang bergelak tertawa, mungkin yang bicara itu telah kena digambar sekali oleh Pek Hai Sim. Setelah merobohkan dua orang, menyusul dengan sekali jotos si Yohai Ji membuat seorang mencelat lagi. Pada saat itulah sekonyong-konyong sinar pedang gemerlat, seorang telah mengadang di depannya. Lito ajui, meski lihai kepandayanmu, tapi jangan harap bisa lolos hari ini demikian jengek orang itu, berbareng pedangnya telah menusuk beberapa kali, semuanya serangan mematikan. Tanpa memandang juga si Yohai Ji tahu pengadang ini adalah Kang Tiat Ho, berturut-turut ia pun mengegos beberapa kali tanpa balas menyerang, tapi dengan suara tertahan ia berkata, apakah kau ingin tahu di mana beradanya putramu beserta harta rampokannya itu? Pedang Kang Tiat Ho menjadi agak kendur dan bertanya, apakah tamu? Si Yohai Ji mencobloskan surat yang sudah disiapkan itu ke ujung pedang Kang Tiat Ho sambil berkata, boleh kau membacanya dulu? Kang Tiat Ho menjadi serba repot dan ragu apakah mesti menarik kembali pedangnya untuk membaca surat itu atau tetap ditusukan. Pada detik itulah Si Yohai Ji telah menyelingap lewat di sampingnya. Sekali berteriak aneh, cepat sekali Pek Hai Sim juga melayang ke sana. Ketika beberapa orang mengejar tiba, namun bayangan Si Yohai Ji dan Pek Hai Sim sudah menghilang. Setelah kabur ke dalam hutan yang gelap barulah mereka berhenti. Sambil memandang Si Yohai Ji, Pek Hai Sim mendengus, hektomekar, kira bagaimana mereka mendapat tahu kita berada di sana? Si Yohai Ji berkedip-kedip, jawabnya tertawa, ya, dengan sendirinya ada orang menyampaikan laporan gelap. Yang memberikan laporan gelap bukan mustahil kau sendiri, jengek Pek Hai Sim. Jika aku, mengapa aku membantumu melarikan diri pula? Tapi kalau bukan kau, siapa lagi yang tahu? Mereka bukan orang buta, memangnya mereka tidak membaca selebaran yang berhuruf besar itu? Masa orang itu paham akan isi tulisan itu? Dengan sendirinya ada yang paham, kata Si Yohai Ji dengan tertawa. Air muka Pek Hai Sim berubah, tanyanya cepat, siapa? Mungkinkah ada di antara sahabat-sahabat lama kita juga datang ke sini? Si Yohai Ji berpikir sejenak, lalu menjawab, biarlah ku katakan terus terang kepadamu, ada dua orang, seorang bernama Lokiu dan seorang lagi bernama Losem. Mereka berusaha mencari setori pada kita, tampaknya mereka sangat jelas terhadap seluk-beluk urusan kita. Bagaimana bentuk kedua orang itu? Tanya Pek Hai Sim sambil mengernyikan diri. Gemuk dan tinggi, keduanya serupa seperti pinang di belah dua, mereka adalah saudara kembar. Yang ku kenal adalah kembar dua kurus jangkung, tapi tidak kenal kembar dua yang gemuk. Kau tidak kenal mereka, tapi mereka cukup kenal kau. Pek Hai Sim menjadi gusar, dan peratnya jika sudah ku ketahui mereka paham isi surat selebaran itu dan sudah tahu pula mereka akan menyampaikan laporan gelap, mengapa kau justru sengaja bertindak begini? Dengan tertawa si Yohai Ji menjawab, justru aku mengharapkan mereka menyampaikan laporan gelap, justru pula ku minta mereka mengirim orang untuk membekuk kita, dengan demikianlah baru aku dapat menyampaikan surat penting itu langsung kepada Kang Piatho. Bila mana ku sampaikan surat itu dengan Caroline mungkin takkan mendapat perhatiannya, tapi kini Little Ajui sendiri yang menyerahkan surat kepadanya, tentu bobotnya akan lain. Dan dari mana kau tahu Kang Piatho pasti akan ikut datang? Dia menganggap dirinya sebagai tai hiap, kalau tersiar berita bahwa capto Aokejin berada di kota ini, memangnya dia dapat tinggal diam. Nah, pasti juga diatakan membiarkan kita pergi. Sejenak Pak Hai Sim termangu, akhirnya ia menghala nafas, katanya, setiap persoalan telah kau hitung dengan jitu, mungkin Little Ajui tulen juga tidak melebih dirimu. Sekali ini si Yohai Ji yang melengat, ia terkekeh-kekeh, katanya, Little Ajui tulen apa? Memangnya bapakmu ini palsu. Mendadak Pak Hai Sim terbahak-bahak, katanya, kau dapat menirukan lagu-lagu Little Ajui dengan demikian miripnya, pada hakikatnya aku pun rada kagum padamu. Sungguh aku merasa sayang bila menyaksikan kau mati di depanku. Tapi, ya apa boleh buat, mau tak mau kau harus mati. Harus mati si Yohai Ji menegas heran. Ya, arak yang telah kau minum itu telah kuberi toan jongsan, puyat perantas usus, ucap Pak Hai Sim dengan tertawa aneh. Sebenarnya kau dapat hidup lebih lama sedikit, tapi lantaran geger-geger tadi, mungkin sebentar lagi jiwamu akan melayang. Dengan gusar si Yohai Ji berteriak, bangsat keparat, biar ku mampuskan kau lebih dulu. Segera dia bangun dan bermaksud menerjang lawan, tapi baru saja tubuhnya terapung, biluk, mendadak dia terkulai dengan wajah pucat. Ia pegang perutnya sendiri sambil merintih. Wah, celaka, perutku, aku, aku tidak sanggup lagi. Pak Hai Sim terkekeh-kekeh gembira, katanya, sekarang baru kau tahu cap toa okejeng tidak mudah dilayani bukan? Tapi, tapi dari mana kau tahu aku ini li toa jui pasu? Aku tidak percaya kau dapat membedakannya, seru si Yohai Ji dengan suara serak. Baik, biar ku beritahukan padamu agar kau tidak mati penasaran. Ya, ku mohon sedila kau jelaskan, lekas, kalau tidak takkan ku dengar lagi, merintih si Yohai Ji. He he, caramu menirukan gerak-gerik dan lagak lagu li toa jui memang persis sekali, T, tentunya kau kenal dia bukan? Ya, 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 gemetar sekujur badan si Yohai Ji. Pernahkah kau dengar dia membicarakan dari ku tanya Pak Hai Sim? T, tidak pernah, si Yohai Ji melengak heran. Soalnya dia sangat benci padaku, sedemikian bencinya padaku hingga namaku saja dia tidak sedih menyebutnya, maka tidak mungkin dia menganggap aku sebagai sahabat dan mengajak pula makan minum bersamaku, T, hai sim terbahak-bahak, lalu menyambung pula, kau sangka kalau capto Aoke Jin sama-sama Aoke Jin, orang jahat, mereka pasti juga kawan baik satu sama lainnya. Kau tidak tahu bahwa di antara capto Aoke Jin juga ada yang bermusuhan dan saling membenci. Perhitunganmu memang jitu, tapi tetap ada satu yang meleset, dan kesalahan ini pun cukup fatal untuk membuat jiwamu melayang. Dengan merintih si Yohai Ji berkata, Jadi, jadikah sudah tahu aku bukan Little Aju Itulan, tapi mengapa? Bapakmu ini sengaja berlagak bodoh, maksudku hanya ingin tahu apa tujuanmu yang sesungguhnya ucap Pak Hai Sim dengan tertawa, selain itu aku pun ingin mempermalukan kau, kini bapakmu merasa cukup menggodamu dan bolahlah kau tunggu ajamu saja. Meski sekarang kau mati di tanganmu, tapi kau pun ada se-sesuatu, mendadak si Yohai Ji kejang dan jatuh telentang, sekuatnya ia ingin bicara lagi, namun cuma bibirnya saja yang bergerak dan tak terdengar suaranya. Ada sesuatu apa mengenai bapakmu? Coba katakan Pak Hai Sim menegas. Si Yohai Ji tampak berkeringat dan berteriak-teriak, kau, kau, tapi suaranya ternyata sangat lemah meski dia berusaha menggembor sekerasnya. Karena ingin tahu apa yang diucapkan si Yohai Ji, Pak Hai Sim mendekatinya, tanyanya sambil setengah berjongkok, bicaralah yang keras, bapak tidak mendengar. Mendadak si Yohai Ji meraung keras-keras, ku bilang kau ini orang goblok. Berbareng dengan suara raungannya itu secepat kilat, ia pun menutup beberapa hiatu di tubuh Pak Hai Sim. Baru saja Pak Hai Sim berjingkat kaget karena raungan mendadak itu, tahu-tahu ia pun roboh terkapar. Biarpun capto Aoke Jen terkenal licin dan lici, tapi kebentur padaku juga pasti akan terperangkap, seru si Yohai Ji sambil melompat bangun. Sekarang kau baru tahu bahwa bapakmu ini bukanlah orang yang mudah dilayani. Sambil menggeletak di tanah Pak Hai Sim hanya mampu memandangi anak muda itu dengan terbelalak, sungguh tak terpikir olehnya bahwa di dunia ini masih ada orang terlebih licin daripada capto Aoke Jen. Dengan tertawa si Yohai Ji berkata pula, meski bapakmu ini tidak tahu persis apakah arakmu itu beracun atau tidak, tapi menghadapi capto Aoke Jen kalian betapapun aku harus tetap waspada. Kau kira aku telah minum arakmu? Haha, padahal bapakmu cuma mengumur arak itu di dalam mulut, lalu ku tumpahkan bersama daging manusia palsu itu. Meng, mengapa tak kulihat tindakanmu itu? Haha, kepandaian menipu orang begitu sejak bapakmu ini berumur 5 sudah berhasil mempelajarinya. Jangankan cuma secawan arak terkumur di dalam mulut, sekalipun satu biji telur ayamku sembunyikan di dalam mulut juga takkan kau lihat. Baru sekarang Pak Hai Sim benar-benar merasa ngeri dan ketakutan menghadapi si Yohai Ji, tanyanya dengan suara gemetar, kau, kau sesungguhnya siapa? Hehe, baru sekarang kau kenal takutnya jengek si Yohai Ji. Orang macam bapakmu harus ditakuti oleh siapapun. Jika kau ingin tahu siapa bapakmu ini, maka lebih dulu kau harus bekerja baik-baik bagi bapakmu ini, habis itu mungkin bapak akan memberitahukan padamu Bahwa orang yang lebih liai dan menakutkan daripada setan ini ternyata tiada bermaksud membunuhnya melainkan cuma menyuruhnya bekerja sesuatu baginya, keruan hal ini membuat Pak Hai Sim kegirangan, cepat ia berseru, baik, baik, segera anak akan menuliskan surat itu. Hahaha, sekarang dari bapak kau mau berubah menjadi anak, hahaha, kau ini memang anak baik. Tapi kalau bapak membebaskan anak seperti kau ini begini saja tetap terasa khawatir, sembari bicara diam-diam sebelah tangan si Yohai Ji menggosok-gosok kuduk sendiri sehingga dakinya dapat menjadi satu gelincir kecil, mendadak ia pencet daguk Pak Hai Sim dan gelintiran daki itu terus dijejalkan ke mulutnya. Seketika Pak Hai Sim merasa satu biji barang yang asin-asin serta berbau sesuatu yang sukar dilukiskan itu meluncur ke dalam kerongkongannya, keruan ia terkejut, serunya khawatir, apa, apa ini? Kau kan punya Tuan Johnson, punya perantas usus, maka aku pun punya Jui Beng Wan, pil pemburu nyawa, yang khas, ucap si Yohai Ji dengan tertawa. Apa? Jui Beng Wan? Meng, mengapa tidak pernah ku dengar? Sudah tentu kau tidak pernah dengar nama obat demikian ini, sebab peracun ini memang hasil buatanku sendiri belum lama berselang dan tiada obat penawarnya di dunia ini, hanya dalam waktu tujuh jam seluruh tubuhmu akan hitam membengkak, lewat satu jam lagi tubuhmu akan membusuk dan jiwamu segera melayang, yang tertinggal hanya air hitam yang berbau busuk. Si Yohai Ji membual semaunya, tetapi kedengarannya seperti sungguh-sungguh dan betul-betul akan terjadi. Keruan Pak Hai Sim tambah kelabakan, serunya dengan khawatir, Bu, bukankah engkau hendak menyuruh aku bekerja sesuatu? Ya, sudah tentu aku sendiri mempunyai obat penawarnya, kata Si Yohai Ji sambil tertawa. Selamanya kita tiada permusuhan apapun, ku mohon engkau. Si Yohai Ji sengaja mendelik dan membentak, jika dalam waktu tujuh jam ini kau dapat menyelesaikan pekerjaan yang kutugaskan padamu secara memuaskan, lalu boleh kau datang dan tunggu aku di sini, tentu akan ku tolong jiwamu. Habis berkata ia terus membuka hiatu yang ditutupnya. Namun Pak Hai Sim masih terkulai lemas di tanah seakan-akan tenaga untuk berdiri saja sudah lenyap, katanya, ku harap yang janganlah engkau melupakan diriku akan menunggu di sini. Waktu sudah mendesak, ayolah lekas berangkat agar tidak terlambat, dengur Si Yohai Ji. Tanpa disuruh lagi segera Pak Hai Sim melompat bangun, seperti kuda liar yang pantatnya mendadak di bacok orang, bagai kesetanan dia terus berlari pergi. Setelah orang pergi jauh, Si Yohai Ji tertawa geli sendiri, gumamnya, hihi, capto Aoke Jin yang sangat ditakuti orang itu ternyata juga mudah dikibuli. Menjelang tengah malam, Si Yohai Ji sudah berada di loteng kecil itu. Lo Sam dan Lo Kiu tidak berada di situ, hanya Bu Yung Kiu saja yang duduk di lantai dan sedang main boneka sambil menyanyikan lagu Nina Bobok. Dengan tertawa kecil Si Yohai Ji juga ikut bernyanyi kecil. Tapi Bu Yung Kiu lantas berhenti menyanyi, ia pandang Si Yohai Ji dengan bingung, sejenak kemudian barulah ia bertanya, kau siapa? Aku tidak kenal padamu. Masa sudah lupa ucap Si Yohai Ji dengan suara halus. Bukankah aku kemarin mengajarkanmu kera mengusir momok yang mengeram di dalam hatimu itu? Oh iya, kiranya kau. Bentukmu tampaknya agak berubah kata nona itu. Si Yohai Ji sengaja mendesis, SSST, jangan keras-keras, aku khawatir momok jahat itu akan mencari diriku, makanya aku menyamar jadi begini agar tidak dikenalinya, hendaklah kau jangan katakan kepada siapa-siapa. Berulang-ulang Bu Yung Kiu mengangguk, katanya, ya, aku tahu, aku paham, momok itu sangat menakutkan, sedapatnya jangan sampai dia menemukan kau. Ku tahu kau pasti paham, kau memang anak perempuan pintar. Apa benar aku anak perempuan pintar wajah yang sayu itu menampilkan senyuman sekilas laksana mendung yang mendadak ditembus cahaya matahari dan bunga yang indah mendadak mekar dalam sekejap ini. Si Yohai Ji memandangnya dengan terkesima, timbul perasaan aneh dalam hatinya, tapi segera ia menyadari tidak boleh memandangnya lebih lama, cepat ia menarik tangannya dan berkata, sekarang akanku bawa kau ke suatu tempat, segera kau akan berjumpa dengan orang yang jauh lebih sakti daripada diriku dan dapat membantumu mengusir momok dalam tubuhmu. Entah mengapa, Bu Yung Kiu itu ternyata penurut kepada si Yohai Ji, segera ia berdiri, tapi baru saja dua-tiga tindak, tiba-tiba ia bertanya sambil berkedip-kedip. Dan bag, bagaimana dengan engkau? Mungkin selanjutnya kau takkan melihat aku lagi, kata Si Yohai Ji dengan tertawa. Jika selanjutnya takkan melihatmu lagi, maka aku pun tak mau pergi, demikian Bu Yung Kiu lantas urung melangkah lebih lanjut. Si Yohai Ji tercengang, sukar dikatakan bagaimana perasaannya, cepat ia berseru, bila mana momok yang mengeram dalam tubuhmu sudah terusir, kau sendiri pun tidak mau lagi menemui aku, tatkala mana tentu pula banyak orang lain akan mendampingimu setiap hari. Jika begitu biarkan saja momok ini tetap mengeram di dalam hatiku saja, kata Bu Yung Kiu setelah berpikir sejenak. Hati Si Yohai Ji menjadi rada pilu, katanya kemudian dengan tertawa, anak bodoh, memangnya kau ingin terus begini selamanya? Bu Yung Kiu menatapnya dengan tak berkedip sambil menggigip bibir, lalu berkata, sebenarnya keadaan begini juga tiada jelatnya, apalagi asalkan setiap hari kau datang menemani aku, lama-lama juga dapat mengusir momok itu, betul tidak? Si Yohai Ji kucek-kucek hidungnya, tiba-tiba ia menarik muka dan berkata, kau tidak mau menurut perkataanku, mana aku mau menemani mu lagi. Bu Yung Kiu menunduk, ucapnya dengan rawan. Kau mengharuskan aku pergi, segera juga aku akan pergi, namun engkau. Si Yohai Ji menghela nafas, katanya, asalkankah selalu ingat pembicaraan kita hari ini, selanjutnya aku akan tetap menyambangi di kau, segera ia mengenakan mantel bagi si nona itu, waktu mereka sampai di pintu belakang taman keluarga tolan, ternyata Sam Koh Nio sudah menunggu di situ. Malam ini cukup dingin, tapi Sam Koh Nio hanya mengenakan baju sutera tipis warna jambon seakan-akan tidak merasakan hawa yang dingin itu. Demi lelaki yang dicintainya, demi kecantikan, anak gadis terkadang memang berani berkorban, misalnya mengikat kencang tali pinggang dan berpuasa tiga hari tiga malam, apalagi cuma kedinginan, semua ini bukan apa-apa. Metus Sam Koh Nio bercahaya, hatinya berdebar keras, meski tubuhnya rada menggigil, tapi mukanya terasa panas. Matelumlah, untuk pertama kali inilah dalam hidupnya dia mengadakan pertemuan rahasia dengan lelaki. Bagaimana perasaan anak gadis yang mengadakan pertemuan gelap pertama kali dengan Seng Kekasih, perasaan ini hanya diketahui oleh mereka sendiri. Dari jauh dia melihat kedatangan si Yau Hai Ji, dengan kegirangan segera ia menyongsong ke sana, tapi setelah berhadapan baru diketahui di belakang si Yau Hai Ji mengikut pula seorang. Seketika hati Sam Koh Nio terpukul, dengan menggigit bibir dia menegur, kau, kau tidak datang sendirian saja. Entah memang tidak paham ucapan si Nona atau sengaja berlagak pilon, dengan perlahan si Yau Hai Ji menjawab, memangnya aku kan tidak menyatakan hendak datang sendirian. Baru sekarang Sam Koh Nio melihat jelas wajah si Yau Hai Ji, serunya terkejut, Hi, sia, siapakah kau? Aneh, baru saja kau dapat mengenali diriku, mengapa sekarang pangling lagi? Memang Sam Koh Nio dapat mengenali suara si Yau Hai Ji, tapi masih tetap sangsi, ucapnya ragu-ragu, tadi aku cuma merasakan, merasakan kedatanganmu, tapi mukamu. Dengan suara tertahan si Yau Hai Ji menukas, ada sesuatu urusan rahasia harusku kerjakan dan terpaksa aku harus menyamar begini, hendaklah jangan kau katakan kepada siapapun juga, urusan ini hanya kau sendiri yang tahu. Meski dia sendiri tidak menguraikan apa urusan ini, tapi dia kenal watak anak gadis ini, apalagi cuma dia sendiri yang mengetahui rahasia lelaki yang dicintainya, maka persoalan lain tentu takkan diusut lebih lanjut. Benar juga, Sam Koh Nio menjadi gembira pula, betapapun dia merasa si Yau Hai Ji masih tetap baik padanya, kalau tidak masakah cuma dia sendiri yang diberitahukan rahasianya. Maka dengan suara tertahan ia pun balas mendesis, ya, jangan khawatir, pasti takkan ku katakan pada orang lain. Si Yau Hai Ji berkerut kening, katanya pula, tapi untuk urusan ini aku masih perlu bantuan orang. Dapatkah aku membantumu? Tanya Sam Koh Nio cepat. Sebenarnya aku ingin mencari orang lain saja, tapi, tapi kalau engkau suka membantu sudah tentu akan ku terima dengan senang hati, kata Si Yau Hai Ji. Sam Koh Nio bertambah gembira, ucapnya, memang sudah ku katakan sejak dulu-dulu, tak peduli apa permintaanmu tentu ku sanggupi. Bahwa pemuda yang dicintainya tidak mencari bantuan pada orang lain tapi justru mencari bantuan padanya, ini menandakan anak muda itu memang menaruh perhatian kepadanya, keruan Sam Koh Nio kegirangan setengah mati. Dari air muka Si Nona, Si Yau Hai Ji yakin urusan pasti tak menjadi soal lagi, segera ia berkata, sesungguhnya urusan ini pun tiada sesuatu kesukaran, asalkan kau bawa orang ini ke rumahmu, tengah malam nanti baru kau taruh dia di suatu tempat. Ah, terlalu mudah, pasti dapat ku laksanakan dengan baik, ucap Si Nona Gede. Tapi kau harus ingat dua hal. Pertama, jangan sekali-kali dia terlihat oleh siapapun juga. Kedua, harus kau sembunyikan dia tepat pada tengah malam nanti, tidak boleh lebih dari dini hari dan juga tidak boleh terlambat. Baik, jangan khawatir, pasti akan ku kerjakan dengan betul, jawab Sam Koh Nio dengan tertawa. Dan baru sekarang dia sempat memperhatikan Buyung Kiu. Seluruh badan Buyung Kiu terbungkus oleh mantel hitam sampai kepalanya juga tertutup rapat, dengan sendirinya Sam Koh Nio tidak tahu bagaimana bentuknya, setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya ia tanya, siapakah orang ini? Dia sangat terat hubungannya dengan urusan yang hendak aku kerjakan ini, selanjutnya kau tentu akan tahu, jawab Si O Hai Ji secara samar-samar. Ia mendorong Buyung Kiu ke depan Sam Koh Nio, lalu berkata pula, Nah, lekas kalian pergi sekarang. Buyung Kiu menoleh dan seperti ingin bicara sesuatu, tapi Si O Hai Ji telah mendahului pergi. Sam Koh Nio merasa sangsi melihat sikap mereka itu, tapi akhirnya ia cuma menghela nafas dan berkata, Hi, ikutlah padaku. Sebelum tiba waktunya Si O Hai Ji sudah berada di suteng yang dijanjikan itu, ia memeriksa sekelilingnya, orang-orang yang diundangnya ternyata belum ada yang hadir. Ia mengatur sekadar di sekitarnya, lalu mencari suatu tempat baik untuk bersembunyi, dari sini ia dapat melihat setiap orang yang berada di dalam suteng, tapi orang lain pasti tidak melihatnya. Habis itu ia merenung kembali persoalan ini dari awal hingga akhir. Setelah menerima surat yang ditulis Buyung Kiu itu pasti Chin Kiam dan Lam Kiong Liu akan datang. Sesudah membaca suratnya itu, Kang Piat Ho juga pasti akan hadir. Rombongan Chin Kiam itu tentunya akan membawa 80 laksatahil perak kontan dan rombongan Kang Piat Ho justru datang hendak mencari harta karun. Bila kedua kelompok ini kepergok di sini mustahil takkan terjadi ramai-ramai. Meski mereka tidak memakai kedok, tapi di tengah malam gelap pasti tidak jelas terlihat oleh pihak lawan, dalam keadaan sama-sama cemas dan gelisah, sekali tidak cocok bicara mustahil. Kedua pihak tidak saling labrak. Bila Sam Koh Nio telah membawa si Buyung Kiu ke tempat tinggal Kang Piat Ho dan setelah orang-orang keluarga Buyung Kiu menerima laporan gelap Pek Hai Sim, lalu Buyung Kiu dapat ditemukan di sana, mustahil keluarga Buyung takkan mencari perkara kepada Kang Piat Ho. Sungguh pun Kang Piat Ho cukup liai, tapi keluarga Buyung juga bukan pihak yang boleh diremahkan. Jadi rencana Sio Hai Ji tidak cuma sekali tepuk dua lalat saja, tapi beberapa lalat akan kena ditepuknya sekaligus. Pertama, dengan Kiu Kang Piat Ho sendiri dia dapat membalasnya agar orang Sikang itu pun merasakan bagaimana pahitnya di fitnah orang. Kedua, Lam Kiong Liu, Sio Sian Li dan kawan-kawannya semalam telah menuduhnya secara semena-mena, maka ia pun ingin membuat mereka tahu rasa. Sudah diperhitungkan setelah mereka menerima laporan gelap Pek Hai Sim, tentu mereka akan membagi diri dengan dua kelompok, yang satu memeriksa ke taman keluarga Toan, kelompok lain datang ke seteng ini. Yang datang ini bisa jadi cuma Chin Kiam, Sio Sian Li dan Koh Jing Giok bertiga, sekalipun ketiga orang ini mampu mengatasi Kang Piat Ho, tapi sedikitnya mereka pun akan merasakan kelihayaan orang Sikang itu. Ketiga, akhirnya ia telah mengirim kembali Bu Yung Kiu kepada keluarga sendiri, kelak andaikan pikirannya tetap tidak waras, tapi berada di tengah keluarga sendiri tentunya tidak perlu khawatir lagi akan dianiaya orang. Untuk ini Sio Hai Ji merasa telah berbuat sesuatu pahala yang melegakan hati. Keempat, setelah Kang Piat Ho terjebak sekali ini, saya umpama tidak mampus, sedikitnya akan dapat menghajar adat padanya dan mengurangi kemunafikannya, Pek Hai Sim dan lain-lainnya mungkin juga tidak berani mencari gara-gara lagi. Dengan demikian dunia Kang Owo untuk sementara bisa jadi aman tenteram. Kelima, harta karun keluarga Toan yang dirampok itu bisa juga ditemukan dan kembali kepada pemiliknya, betapapun Toan Hapui dan Sam Koh Nio selama ini cukup baik padanya dan dengan demikian berarti dia telah membalas budi kebaikan mereka. Keenam, kematian Tibu Siang yang penasaran itu juga dapat terbalas dan nama baiknya dapat dipulihkan kembali. Begitulah rencana Sio Hai Ji ini ternyata sekali pukul tujuh sasaran, walaupun praktiknya harus menghadapi banyak kesukaran dan keruotan, tapi rasanya cukup berharga dengan jerih payahnya. Meski rencananya ini akan banyak membuat orang celaka, tapi juga banyak membuat orang menerima manfaatnya. Apa yang diperbuat Sio Hai Ji memang ada yang baik dan ada yang busuk, tapi kalau ditimbang tetap lebih banyak yang baik daripada yang busuk, apalagi biarpun busuk juga busuknya tidak rendah dan kotor, busuknya busuk menarik. Apapunlah orang yang dibikin susah olehnya justru adalah manusia busuk yang berpuluh kali lebih busuk daripada dia. Begitulah Sio Hai Ji merenungkan kembali rencana yang diaturnya itu, semakin dipikir terasa sempurna rencananya ini, ia yakin biarpun Kang Piat Ho yang pintar dan licin itu juga tak akan mampu merancang tipu muslihat sebagus ini. Kang Piat Ho, Chin Kiam, Lam Kiong Liu, Pek Haishim, Lokiu, Lo Sem, setiap orang yang bersangkutan dengan rencana ini biarpun semua tergolong tokoh mahaliai, tapi semuanya telah kena diperalat dan diadu domba tanpa sadar, ia tidak percaya bahwa di dunia ini ada orang yang mampu membongkar tipu muslihatnya yang bagus ini. Semakin dipikir semakin senang hati Sio Hai Ji, tanpa terasa ia tertawa dan bergumam, nah, siapa berani bilang aku ini bukan orang pintar nomor satu di dunia ini? Siapa bilang aku bukan jenius? Hi, ikutlah padaku demikian Sam Koh Nio sedang mengulangi ucapannya dengan suara lebih keras. Tapi Bu Yung Kiu masih termangu-mangu memandangi bayangan Sio Hai Ji yang telah menghilang itu. Sam Koh Nio berkerut kening, ia memutar ke depan Bu Yung Kiu, sedikitnya ia satu kepala lebih tinggi, dengan sendirinya ia dapat mengaling-alingi pandangan nona Bu Yung itu. Ke, kenapa kau menutupi pandangan ku tanya Bu Yung Kiu? Dia sudah pergi, apa yang hendak kau lihat jengek Sam Koh Nio? Bu Yung Kiu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, katanya kemudian dengan rada rawan, ya, betul ia sudah pergi. Tapi tahukah bahwa selanjutnya dia akan datang pula menjenguk aku? Dia bohong padamu, teriak Sam Koh Nio dengan dongkol. Setelah dia ke sini, selanjutnya dia takkan guberis dirimu lagi. Tidak, dia takkan bohong padaku, ku tahu, ucap Bu Yung Kiu dengan tertawa, dengan penuh keyakinan dia angkat kepalanya sehingga cahaya bulan menyinari wajahnya yang bening penuh rasa bahagia di kemudian hari. Meski Sam Koh Nio juga perempuan, tanpa terasa ia pun kesima menyaksikan sikap Bu Yung Kiu itu, katanya dengan suara rada gemetar, dari, dari mana kau tahu dia pasti tidak bohong padamu. Sebabnya dia mengirim diriku ke sini hanya bermaksud mengusir momok yang mengeram di dalam hatiku, habis itu dia tentu akan datang mencariku. Ada momok di dalam hatimu. Ya, lantaran momok yang menggoda hatiku ini, makanya aku tidak ingat kejadian masa lampau. Sambil memandangi wajah yang linglung tapi cantik itu Sam Koh Nio berkata perlahan, kau tidak ingat segalanya. Ehem, Bu Yung Kiu mengangguk. Tapi kalau bukan lantaran pikiranmu kurang waras, tentunya dia takkan membawamu ke sini begitu. Ku tahu dia juga tidak tega berpisah denganku. Jadi setelah, setelahkah sembuh nanti, dia akan, akan datang lagi menjemputmu, tanya Sam Koh Nio. Suara bernada cemburu itu rada gemetar, cemburu yang kuat cukup mendorong seorang perempuan berbuat apapun juga.